selamat menikmati tempat tadinya hanya 3 yaitu 2 yang putih ini, putih merah ini dan 1 yang disebelah ini namun saat ini bertambah lagi yang warna merah yang tadi guys, ada 2 dalam bahasa Inggris 1 dan dalam bahasa Indonesia lagi nah saat ini posisi dari mesin launcher masih tetap di tempat semula yaitu dekat dengan jembatan antilop ini dan saya melihat tidak ada pekerja yang akan melaksanakan pemasangan girder tersebut hanya ada satu orang saja yang di atas sana ya saya gak tau itu hanya untuk penjaganya saja kayaknya dan kita melihat dari pembuatan jembatan alternatif ini yang disebelah sana itu ada beberapa pekerja yang sudah mulai membuat backcastingnya untuk pengecoran karena ternyata yang dekat dengan arah sebelah kanan sana ada tanah kosong itu tadinya sudah berdiri ya saya lihat sepertinya sudah berdiri apa semacam untuk pengecoran gitu tiang-tiangnya namun saat ini dibongkar lagi saya gak tau itu kenapa nanti akan kita lihat ke sana lebih dekat lagi nah ini guys ini kita lihat untuk ada tambah lagi spanduk penolakan sebanyak 2 buah spanduk ya guys untuk guys yang belum tau bahwa kenapa ini dia mau di blokir jembatannya karena posisi pilar yang di depan itu sama tinggi dengan jembatan ini pilar ini lebih pendek karena akan masuk ke terowongan atau tunnel satu halim oke guys kita akan ke sana ya kita akan ke sana akan lihat lebih jelas apa yang sedang mereka lakukan ya untuk kita bisa lihat bahwa kondisi dari jalan ini ini hari Kamis ya tanggal 12 Mei 2022 dimana saya melihat ada beberapa pekerja doang yang di bawah sana ya di atas dari jembatan baru namun yang di tempat material tidak ada nah kita jalan lagi ke depan ya guys sambil melihat kondisi lalu lintas yang ada ini sebenarnya belum full untuk orang berlalu lalang ya biasanya kalau hari biasa yang sebelum karena ini setelah lebaran ya jadi masih banyak yang pulang kampung bisnisnya masih belum belum buka dan kalau sudah lancar kembali disini sangat padat guys apalagi jam sekarang jam ini jam sekitar jam 3 ya jam 3 sore dan ini kita bisa lihat itu ternyata mereka untuk bagi stingnya sedang dibongkar untuk pengecoran yang kedua ya pilar kedua ya portal ya portal yang kedua jadi itu ada alat ini untuk angkat biasanya kalau mau dilakukan pengecoran paling besok ya guys besok akan saya update lagi untuk pengecoran-pengecoran yang dilakukan untuk mempercepat pembuatan jembatan alternatif ini karena yang saya lihat bertambahnya pandu penolakan ini karena tensi warga sangat tinggi terhadap pemasangan Girder mereka mengharapkan supaya pemasangan Girder ini untuk sementara stop dulu sampai jembatan baru ini selesai karena menurut mereka mereka sih tidak menolak untuk pembuatan jalur kereta cepat namun berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi bahwa jembatan yang satu lagi yang sebelah sana seperti video saya sebelumnya itu sudah dua tahun dibongkar dan sampai saat ini belum juga selesai nah itu yang membuat warga disini mereka merasa jangan sampai kejadian lagi seperti itu sehingga mereka mengharapkan pihak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini untuk mempercepat pembuatan jembatan alternatif dulu nah ini saya lihat ada beberapa pekerja ya yang disebelah sana itu sebelah kiri ya jadi yang saya lihat tadi sana itu sedang dilakukan pengurukan tanah dan yang ini beberapa pekerja sedang melepaskan baktesting pengecoran yang lama dan dikuatkan yang baru guys karena ini saya lihat ada beberapa baktesting sudah dibuat ya seperti ini ini dipercepat pengecoran ya kita mengharapkan tidak lebih dari dua bulan karena ini sudah berkenaan bulan Mei mungkin Juni-Juli atau Juli akhir sudah bisa pelaksanaan pemasangan gear date lagi karena jembatan baru sudah bisa dilewati mudah-mudahan ya kita mengharapkan supaya lebih cepat nah ini guys itu kita bisa lihat ada limas panduk jadinya saat ini ya jadi dua yang warna merah itu bertambah lagi kondisi dari pekerja yang biasanya banyak saat ini memang belum terlihat ya karena waktu saat sebelumnya itu banyak sekali pekerja yang bekerja disini samping sini ini kan jalur masuk untuk jembatan alternatif tersebut ini jalur yang sebelahnya yang dekat dengan perumahan jati cempakah ini akan turun ke sini guys retrus dan akan naik ke arah sana itu itu adalah jalur jembatan alternatif yang baru jadi dia setengah lingkaran kayak huruf U gitu nah ini juga saya lihat sih ada beberapa pekerja di atas namun sepertinya belum melakukan apa-apa ya karena mereka sih sepertinya ya duduk-duduk saja tuh sebelah sana agak kecil kurang kelihatan nah ini guys ini mesin launcher yang bisa mengangkat sampai dengan 900 ton ini buatan dari China ya oke guys itu aja dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pemasangan gilder yang terhenti di jembatan antilop kilometer 6 setelah race area jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like komen dan tentunya subscribe bagi yang belum ya guys terima kasih sudah mampir ke channel saya dan saya ucapkan salam sehat selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati